Pasca kebakaran di RT1 Kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyisakan kesedihan mendalam bagi para korban kebakaran. Pasalnya selain menjadi tempat tinggal mereka, tempat tersebut juga merupakan tempat usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hingga pagi hari tadi, terlihat suasana pendinginan masih dilakukan oleh personil GAMKAR di lokasi kebakaran di RT1 Kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca kebakaran tersebut, puing-puing sisa kebakaran terlihat habis tanpa tersisa. Diketahui, ruko yang terbakar tersebut rata-rata merupakan tempat usaha, baik dari toko sembako, toko elektronik maupun kaunter. Ketua RT1 Tungkal 4 Kota, Yanto, mengatakan, Selain 12 ruko terbakar, terdapat belasan pemilik ruko dilarikan ke rumah sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal karena melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari kebaran api. Dalam kejadian, kebakaran 12 ruko tersebut terdapat 15 kakak dan 39 jiwa kehilangan tempat tinggal. Hingga saat ini, terlihat posko kebakaran dari pemerintah telah terpasang di depan lokasi kebakaran. Bahkan diakui, Yanto, kebakaran yang terjadi saat ini merupakan kebakaran yang terbesar dan terlama dalam proses pemadaman api. Kakak yang terbakar di RT01, ini dari 12 ruko. Tiga rusak berat, satu rusak ringan. Jumlah penduduk yang terbakar rumah 35 orang. Dua kakak, 14 kakak. Lebih lanjut, Yanto menambahkan, dalam kejadian tersebut juga terdapat 3 orang korban yang mengalami luka bakar dan telah dirawat di rumah sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal untuk dilakukan perawatan hingga buli. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. 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 Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.